Hai teman-teman jangan bingung dan jangan galau ya jika mesin laser level ini alarmnya mati bingung settingnya gimana karena laser level ini ada dua settingan teman-teman Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 ini kalau alarm masih berbunyi kan ini kan belum mendapatkan kerataan nah bagaimana jika seandainya alarm ini mati teman-teman kan kebingungan juga kan ya kebingungan cara settingnya itu gimana sih seandainya alarmnya mati kita matiin dulu teman-teman nah teman-teman bisa melihat pada tripod atau bagian kaki laser level ini disini ada water pass teman-teman nah fungsinya itu kalau yang namanya water pass itu sama dengan laser level ini ini untuk mencari kerataan atau garis tegak nih teman-teman lihat dulu ini ada water passnya pada bagian tripod atau kaki laser level ini nah untuk settingnya gimana teman-teman untuk settingnya teman-teman bisa putar pada bagian kakinya ini ada tiga kaki bisa diputar semua kalau nggak salah ini nah teman-teman bisa putar terlebih dahulu sampai airnya itu berada pada titik tengah teman-teman ini posisi water pass air water passnya itu berada di titik tengah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah kita coba ya apakah sudah pas atau belum teman-teman nah tadi kan berbunyi sekarang tidak berarti ini berfungsi teman-teman ya ini berfungsi untuk mencari kerataan atau berfungsi juga untuk men setting membuat tanda saat men setting laser level ini teman-teman oke teman-teman hanya itu saja yang dapat saya bagikan kurang lebihnya mohon maaf ini hanyalah sharing sesuai dengan pengalaman pribadi saya semoga bermanfaat dan membantu buat teman-teman semuanya oke kita ketemu di video tutorial selanjutnya ya 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 ya